Hai, co-friends. Pada soal ini, kita catat dulu informasi yang kita ketahui. Pertama, dikasih tahu bahwa panjang balok kecil lebih pendek 7 cm dari panjang balok besar, berarti PK sama dengan PB-7, lalu lebar dari balok kecil lebih pendek dari 3 cm dari lebar balok besar, berarti LK sama dengan LB-3. Diketahui pula tinggi balok besar sama dengan lebar balok kecil ditambah tinggi balok kecil, berarti TB sama dengan LK ditambah TK. Kemudian dikatakan bahwa balok besar diisi air setinggi balok kecil tanpa mengisi balok kecil, dan lebar dan tinggi balok besar berturut-turut adalah 5 cm, dan 8 cm. Berarti kita tahu bahwa lebarnya dari balok besar di sini adalah 5, kemudian kalau tinggi dari balok besar di sini adalah 8. Nah, kemudian dikatakan bahwa luas alas balok kecil adalah 30 cm persegi. Kalau luas alas balok kecil berarti kan panjang dari balok kecil dikali dengan lebar dari balok kecil. Nah, di sini sama dengan 30 cm persegi. Kita tulis saja dalam 30 cm terlebih dahulu. Nah, sekarang kita harus cari panjang lebar tinggi dari balok besar dan balok kecil. Caranya kita gunakan dari informasi yang kita ketahui. Pertama, kita bisa lihat dari yang sebelah sini terlebih dahulu untuk mencari LK. Berarti cara cari LK, di sini kan LB di minus dengan 3. Berarti LB-nya kan dari soal kita tahu itu 5. 5 di minus dengan 3, kita dapat 2. Nah, kalau kita sudah dapat LK, di sini kita bisa menggunakan rumus yang ini. Jadi, TB-nya itu kan 8. Kemudian sama dengan LK, 2 ditambah dengan TK. Nah, berarti kalau kita mau mencari TK-nya, sama dengan 8 minus 2, yaitu 6. Nah, setelah itu kalau kita sudah tahu bahwa di sini LK-nya sama dengan 2, maka kita bisa menggunakan yang ini untuk mencari PK. Jadi, PK kemudian kita kali dengan 2, di sini akan sama dengan 30. Jadi, PK sama dengan, berarti kan 30 dibagi dengan 2 kan, yaitu 15. Nah, jadi kan di sini kita sudah tahu bahwa PK-nya 15, LK-nya 2, dan TK-nya itu 6. Sekarang, menggunakan rumus yang ada di sebelah sini, kita bisa mencari PB. Caranya adalah di sini PK-nya 15, kemudian sama dengan PB, lalu dikurang dengan 7. Jadi, kalau kita ingin mencari PB, maka di sini 15 ditambah dengan 7, yaitu 22. Jadi, kita sudah dapat panjang, lebar, dan tinggi semuanya. Nah, sekarang untuk mencari volume airnya, berarti kan caranya volume air yang terisi pada balok besar itu dikurang dengan volume balok yang kecil. Nah, itu kita bisa mencari volume airnya. Nah, volume kalau untuk balok itu kan rumusnya panjang, dikali lebar, kali tinggi. Nah, sekarang air yang di balok besar itu kan dari soal kita tahu itu terisi setinggi balok kecil. Berarti untuk panjang dan lebarnya kita gunakan yang balok besar, tapi tingginya dari balok kecil. Jadi, 5 dikali dengan lebarnya, yaitu, ini kan lebarnya 5, lalu dikali dengan panjangnya 22, lalu dikali dengan tingginya, menggunakan tinggi balok kecil itu adalah 6. Nah, lalu dikurang dengan volume balok kecilnya, yaitu di sini 15, panjangnya, lalu lebarnya 2, kemudian dikali dengan tingginya, yaitu 6. Nah, di sini 5 dikali 22 itu kan 110, 110 dikali 6 berarti 660. Kemudian dikurang 15 kali 2, 30, 30 dikali 6 adalah 180. Sehingga dapat kita peroleh, di sini jawabannya adalah 480, dan karena volume satuannya cm3. Sekian, dan sampai jumpa di soal berikutnya.